Hujan salju lebat yang jarang terjadi telah menutupi Yerusalem. Hujan salju sejak Rabu 26 Januari 2022, malam hingga Kamis 27 Januari 2022, juga terjadi di Israel Utara dan daerah perbukitan di tepi barat yang diduduki. Salju tebal telah menutupi jalan dan sekolah. Para peziara harus berjalan dengan susah payah melewati salju tebal untuk mencapai tempat-tempat suci di kota tua Yerusalem, termasuk Dome of the Rock yang tertutup salju dan tembok barat. Salju tebal jarang terjadi di Yerusalem dan kota lainnya di Israel. Momen ini dimanfaatkan oleh anak-anak untuk pergi jalan-jalan dan bermain salju. Beberapa di antaranya saling melempar bola salju. Seorang warga Abed Sabani membawa kedua putranya bermain salju di sebuah bukit yang menghadap ke Yerusalem. Saya belum pernah melihat yang seperti ini selama bertahun-tahun, kata Sabani. Sabani mengatakan, sekolah anak-anaknya diliburkan karena badai salju. Oleh karena itu, dia bisa mengajak kedua anaknya untuk bermain salju. Tidak ada sekolah hari ini jadi saya berkeliling dengan anak-anak membuat manusia salju dan bola salju. Saya pikir itu pertanda baik. Saya harap, ini akan menjadi tahun yang baik, ujar Sabani. Badai salju membuat polisi menutup beberapa jalan raya utama menuju Yerusalem. Sementara layanan bas di dalam kota dihentikan. Wali kota Yerusalem, Moselayan, mengatakan, sepanjang malam, pemerintah kota mengerahkan 210 bajak salju untuk membersihkan jalan-jalan. Menurut media Israel, salju menumpuk hingga ketinggian sekitar 20 cm. Sebelum tiba di Yerusalem, badai musim dingin melanda wilayah Mediterania, dari Yunani melintasi Turki dan masuk ke Suriah. Dilansir Times of Israel, wilayah perbukitan tengah Israel, termasuk Yerusalem sangat jarang mengalami hujan salju. Perkiraan salju sering tidak berjalan dengan baik. Beberapa wilayah Israel mengalami angin kencang dan hujan lebat.